Punya ciri khas Pantun Boleh gak dicontohin? Boleh? Boleh Boleh di Pantun dengan Renna Reddy kayak gini Jalan-jalan ke antar mati Dan yang sergus lagi atraksi Dan tempat lagi sama Renna Reddy Dan yang berumsiap beraksi Nah, itu di aksi Indonesia Yang berorang masih ragu ini tepuk tangan Jangan ya, tak usah gak ada temen Itu di aksi Indonesia Nah, siang hari ini Teh Renna Reddy punya Pantun spesial Kusuri jamaah yang hadir pada siang hari ini Yuk, Teh Renna, kita coba Kita coba ya Jalan-jalan ke antar mati Bulannya kembali alamun Hari ini ada Renna Reddy Bisa hadir di Cirebon Karena rame Sekali lagi Sekali lagi ya, bro Sekali lagi Jalan-jalan ke antar mati Bulannya beli vitamin Hari ini ada Renna Reddy Hadir di Pantun Pes Al-Azhar Al-Amin Alhamdulillah Nah, kami kian di sini Ya maaf, kami maaf Ya maaf Bapak, ibu, masbu, akan kata semuanya Firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 Al-Fatihah Al-Fatihah Bapak ibu semuanya di dalam ayat ini dijelaskan Bahwa Allah dan para mana ikat bersalah Bersalawat Supaya acara ini tambah semangat Supaya acara ini tambah berkah Kita awali dengan membaca salawat bus ya Siap salawat dan siap Mas-mas mbak-mbaknya yang belakang siap salawat dan siap InsyaAllah Yang di Al-Azmar yang dicobat kita tes dulu ya Yang belakang siap salawat dan siap Kita tes dulu ya Pada kompak apa enggak Coba lanjutin Hei ibu bapak Pada kompak Pada ngak bulan ini Pada ngak bulan ini Pada ngak bulan ini Yang belakangnya pada ngakul ini Siap bu dijawab ya kalau nyerang nyerang ya Contoh ini gua jadi dicontohkan dulu ya Jadi kalau dipanggil sama nyerang 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 ini dijawabnya seperti ini Hei ibu bapak Ibu bapak Ibu bapak Nah gitu Siap Siap yang sebelah sana siap siap kita ulangi lagi ya yang semangat yang kompak lagi-lagi hei ibu bapak yubadah hei emba yubadah hei emas emas yubadah hei nabi muhammad amin asmatnya berkoslawat maksi amin amin berkoslawat jadangan dekat amin berkoslawat berkoslawat amin Rejeki berkah Para sahabat Yuk baca salawat Agar selamat Dunia akhirat Para sahabat Yuk baca salawat Agar selamat Dunia akhirat Hei Ibu Bapak Yuk baca salawat Hei Ibu Bapak Hei Ibu Bapak Yuk baca salawat Kaynini niti Yuk baca salawat Maraih syafaat Dunia akhirat Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibi Ya Nabi Allah Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibi Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Sekarang Sekarang kita salawatannya Pakai musik Ya Ya Akan ngantuk Assalamualaikum 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 Ya Habibi Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Assalamualaikum 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 Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Rasulullah Ya Rasulullah Assalamualaikum 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 Alhamdulillah 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 Tidak mampu Ya hanya sementara Karena tidak beribadah Kemudian yang kedua Anak ini bisa saja Menjadi al-fitnah Menjadi fitnah Jika apa anak tersebut berada di jalan yang sesat Tidak berada jalan Allah Makanya tugas kita Sebagai orang tua Adalah mendidik anak dengan baik Meramul anak kita Supaya kembali ke jalannya Allah Ke jalan ke benar Itu yang terla Sebagai fitnah Yang ketiga Anak ini bisa sebagai aduun Yang itu sebagai musuh Karena di jaman sekarang Tidak sedikit Ada anak yang berani Menjumplaskan orang tuanya ke penjara Ada anak yang habar Berita dimana-mana Berani membunuh orang tuanya Ada juga anak yang berani Menjumplaskan orang tuanya Ke neraka Itu karena ibu babanya Tidak mendidik dengan baik Mengarahkan anaknya Di jalannya Allah Ia contohnya Ibunya udah di syurga Bapaknya ayahnya udah di syurga Eh anaknya masih di neraka Ditanya sama Allah Kenapa kamu bermaksian Dijawab sama anaknya Karena ibu saya Tidak mendidik saya Ditanya lagi Kenapa kamu melakukan berzinahan Dijawab sama anaknya Karena ibu saya Mempersilahkan saya Tergolak Nah biasanya yang bapak ibu Alasan-alasan orang tua Ibu maupun bapaknya Yang tidak mendidik anak Karena pekerjaan Biasanya karena pekerjaan ya Kita biasa menemukan Ibunya kerja di perusahaan Sebagai karyawan Bapaknya bekerja sebagai pengusaha Lalu apa yang terjadi Orang tuanya Pergi pagi pulang sore Lenggur Lenggur Pergi pagi pulang malam Ada juga Pergi pagi pulang pagi Kayak laku ya Terus Terus Pergi Pagi pulang pagi Hanya untuk Mengaris Redaki Pada lanjutannya pada awal Pada lanjutannya pada awal Pada lanjutannya Tadi ya Allah Si anak keperjaan beban Makanya bapak ibu Kita sebagai orang tua Harus hati-hati Apa bu? Hati-hat Hati-hati Jangan sekarang Perjaan semakin bebas Dan perungan sudah tidak jelas Sehingga anak muda Yang minum minuman keras Sehingga Pangkerungan menjadi Bebas Asap perungan Adi Makanya tugas kita Sebagai kedua orang tua Adalah pandai-pandai Dalam mendidik anak Apa cina bu? Pandai-pandai Mendidik Anak Kenapa Teh Renareni Mendidik anak Karena penting Kita adalah orang tua Sebagai Madrasa Tunggula Madrasa Pertama bagi Anak-anak kita Lalu bagaimana Teh Renareni Kita yang sibuk Tidak sempat Mendidik anak Ada alternatif lain Bapak ibu Iya Iya Mendidikkan anaknya Contohnya Pesanren Al-Adha Dibidik Anak-anak itu Dipincar kelet Apa? Dipincar kelet Dikaburin Dibidik Sunda-dikid Iya Original Sunda Dibidik Daripada Anak itu Dibiatan Lebih baik Ditidik Pesanren Dibidik 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 Yaitu tadi yang ketiga Sebagai musyus Lalu ada yang keempat Anak ini sebagai Kurata'ayun Sebagai penyejuk hati Di dalam Quran Surah Al-Qurqan Ayat 74 Ada penggalan ayat Yang menjelaskan Rabbana Hablana Bin azwajina Waduh Diyatina Kurata'ayun Bahwa anak ini Sebagai penyejuk hati Ya Anak yang taat Kepada Allah Anak yang taat Kepada baginda Rasulullah Anak yang taat Kepada guru Anak yang taat Kepada orang tua Nah Anak yang seperti ini Merupakan anak-anak Yang hebat Yang di belakang Merupakan anak-anak Yang hebat Hasil Dibidikan kedua orang Tepuk tangan Untuk orang tua kita Alhamdulillah 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 Membidikan anak-anak Yang kepesan Tren Dibidikan Yang cinta Al-Qur'an Sehingga apa Tadi menikuti Hakwil Quran Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan Hapalannya Berda Dan manfaat Amin Alhamdulillah Amin Anak-anak Anak kita hebat Sehingga bisa Mengkaji Isri Al-Qur'an Alhamdulillah Memahami Isi Al-Qur'an Apa yang ada Di dalam Al-Qur'an Karena kita tahu Yang terjadi Bapak-ibu semuanya Di dalam Al-Qur'an ini Isinya berita Berita apa saja Seputar informasi Dari Al-Qur'an Yaitu Berupa Perintah-perintah Apa saja Yang harus kita jalankan Yang harus kita laksanakan Dan ada juga Seputar informasi Yaitu Berupa Larangan Larangan-larangan Yang harus kita tinggalkan Yang harus kita hidup dari Apalagi Sebentar lagi Kita akan menghadapi Bulan Suci Roma Karena Ada perintah Yang harus kita laksanakan Yaitu Perintah Berkuat Merhaban Merhaban Ya Syahrad Al-abadan Ya Syahrad Siam Merhaban Ya Syahrad Al-abadan Ya Syahrad Siam Buk Pak Semuanya Tak terasa Bulan yang kita nanti-nanti Melah tiba-tiba Ke yang pasti Bulan yang kita Tunggu-tunggu Bulan yang dapat Membuahkan syekan Jadi tanbun Bulan yang suci Bulan yang dapat Membeduk sikap Caci-mencaci Bulan yang Bawanya Kabar peristiwa Yang membuat Diri kita Semakin bertanggungan Bulan apa namanya Bulan Suci Ramadan Bulan Ramadan Alhamdulillah Bapak Ibu Mas Semuanya Beberapa hari lagi Antara ini Kita akan menghadapi Bulan Suci Ramadan Bulan Yang Bulan yang Agung Bulan yang Dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan Umur kita Sampai kepada Bulan Suci Ramadan Amin Amin Makanya Bu Di bulan Syakran juga Baginda Rasul Menganjurkan Kepada kita Untuk Banyak Membaca Doa 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 Rojjah Kenapa Dihrenaran Ikan Sekarang Bulan Syakran Tidak Apa-apa Karena Isi Doa Rojjah Tidak Hanya Diminta Untuk Disampaikan Ke Bulan Syakran Tapi Juga Meminta Disampaikan Ke Bulan Suci Ramah Ramah Makanya Yuk kita Sama-sama Baca Doa Rojjah Semuanya Allahumma Barik Lana Firajah Wasyabana Wabazimna Ramah Dona Wah Hasil Masih Dan Allahumma Barik Lana Tidak Juga Juga Wasyabana Wabazimna Ramadona Wah Hasil Masih Tidak Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Tidak Kuluh Tidak 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 Ala Alihi Rasul Tidak Was Tidak Masya Allahumma Mudah-mudahan Keseluruhan Untuk penyakit Amin Semoga Allahumma Berikan Kesehatan Amin 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 Rabat Alami Jadi disebutkan Semuanya Bulan Rojak Syahban Dan Bulan Roma Tiga bulan Bertul-tul Dimana Tiga bulan ini Ada Keutamaannya Ada Bulan Rojak Istibewa Dengan Malam Israfi Israfi Kemudian Kita berjumpa Lagi di Bulan Syahban Istibewa Dengan Malam Nis Nis Syahban Kemudian Sebentar lagi Kita akan Menghadapi Bulan Suci Roma Yang Dimana Bulan Suci Ramadan Ini Bapak Ibu Istibewa Dengan Malam Zulul Quran Dan Malam Nailatul Qadar Ini Membuktikan Bulan Suci Ramadan Adalah Bulan Yang Mulia Saking Mulia Mulianya Bulan Ini Kalau Kita Mengerjakan Kemaksiatan Dosanya Bakalan Berlimpah Tapi Sebaliknya Kalau Kita Mengerjakan Amal Kebaikan Bahalanya Juga Bakalan Berlimpah Sekarang Tinggal Dipilih Dekat Ibu Mas Semuanya Mau Mengerjakan Amal Kebaikan Tapi Mendapatkan Bahalan Berlimpah Atau Kemaksiatan Tapi Dosa Berlimpah Pasti Amal Kebaik Kebaik Yang mana Amal Kebaik Kebaik Biar Mendapatkan Pahala Bapak Ibu Mat Semuanya Sekarang Rengrenar Ini Pengen Cerita Dulu Boleh Boleh Cerita Dulu Boleh Boleh Belum Nantap Belum Belum Ya Allah Nanti Di dokengin Jadi Ngantung Mau Ceritain Si Kebaikan Tau Si Kabayan Ada Yang Tau Juga Ya Karena Dari Sunda Ya Dari Sunda Kayak Gini Bu Ceritanya Si Kabayan Sama Temennya Kalau Ada Orang Yang Meninggal Dihiburin Malam Malam Si Kabayan Yang Beri Kehuburannya Kenapa Teng Rengrenar Ini Si Kabayan Yang Beri Kehuburan Orang Yang Meninggal Kenapa Mau Meninggal Ibu Ngahul Orang Teng Teng Indonesia Kain Teng Ibu Teng 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 Kan Yang Meninggal Bagi Pakai Kain Kain Nah Hari Hari Kenapa Si Kabayan Mencuri Apa Paling Kain 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 Dijual Bapak Ibu Satu Kain 200 Kain Iklan Kain Kalau Di Indosierma Iklan Dulu Bu Cuma Kata Ibu Indosierma Iklannya Lama Neng 10 Menit Katanya Gitu Tadi Mau Dijual Satu Kain Kapan 200 Kain Kalau Dapat Lima Sudah Berapa Sejuta Ya Amu So Iklan Dulu Ceng Nambu Ceng Ceng Nambu Ayah Nambu Ayah Nambu Sudah Ada Lagi Sudah Ada Lagi Tadi Sampai Matah Amu Ibu Yuk Kain Kau Pak Nambu Sampai Kapan Kabayan Suka Malik Kain 8 2 7 7 1 Kain Kapan 200 Kali 5 Sudah Sejuta Bener Aja Teng Reni Satu Hari Ada Kabar Ada Penumuman Bahwa Tetap Kak Kabayan Meninggal Itu Tetap Masih Kabayan Namanya Mas Warna Meninggal Iya Itu Sementara Ini Mengal Si Kabayan Wah Mas Meninggal Oke Bentar Disini Ada yang Namanya Mas Warna Gak 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 Mas Warna Meninggal Di Sabrindu Semua si Kabayan Kuburannya Mas Warna Itu si Kabayan Kaget Hantu Gak 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 Tentu Gak Dan Gak Gak Akan Gak 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 Saterai Kenapa itu kuburan kamu banyak aminnya? Apa yang sudah kamu perbuat, Mas Warno? Dijawab sama si arwah hantunya, Bu. Nih, apa yang dengarin kamu? Saya selama hidup di dunia selalu mencuri suka maling buah nangat yang buahannya bukokong. Saya tuh, iya, iya. Iya, suka bukokong. Yang si bukokong itu buahnya suka saya paling satu. Ada yang namanya bukokong, ada. Mana sih? Bukan bukokong ini, bukan. Yang sana itu buahnya bukokong si kalayah. Jadi Mas Warno tuh suka maling buat makan satu bukokong. Berapa? Satu? Satu doang. Iya, satu. Padahal yang malingnya berapi tiap hari. Ustaz berajib. Oh, iya Allah, kayaknya sehat. Iki lo udah lumayan. Dikan kesan aja, Mas Warno mau ngerujak aja. Bukokongnya juga bukokongnya. Mau ngerujak di alih. Oh, iya, iya, jadi bubapak gak jadi mulu itu. Bangannya udah gendul. Iya, Mas Warno jadi, wey. Gerizatnya sendiri mulu sih. Iya, 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 wey. Pakak awalnya Mas Warno tuh bilang loh kabayan. Kabayan, itu tuh azab. Buat aku. Karena saya menyepelekan hal kecil. Apa cedapu? Menyepelekan hal ke? Hal kecil. Karena dosa-dosa kecil yang kita perbuat dikit-dikit. Jadi bu, mungkin. Iya, lama-lama pasti akan besar. Iya. Itu tadi paling apa, Tere? Maling buang. Mbak, mbak. Iya. Terus sih kabah yang paling apa? Selain kapan. Maling pengen kapan. Apalagi yang bahaya, mah, bapak, ibu. Ada yang maling bikini, terus maling motor. Astagfirullah. Apalagi yang paling bahaya, maling sunal orang sholai yang sholat ke masjid. Astagfirullah. Iya, itu. Ya, sudah gitu. Berangkat ke masjid professional smaller. Eh, pulang dari masjid professional eger. Astagfirullah. Itu kering. Iya, aman. Iya. Tantakan aki-aki itu pulang, swolew lagi, swolew lagi. Ya, Allah. Ini ada yang seperti itu, ada. Ada yang berbahaya, ya. Tidak ada di buku-buku, ya. Bisa tiba sholat-sholat semuanya. Amin. Amin. Oh, terus setelah orang sholat, jangan dipaling, ya. Iya. Apalagi sekarang, mau menghadapi bulan suci Roma. Roma. Harus disiapkan, bapak, ibu, adik-adik semuanya. Hati kita, pikiran kita, tumbuh kita. Jangan sampai melakukan yang namanya kemaksiatan. Kemaksiatan. Ya, karena di bulan puasa ini, bapak, ibu, adanya perkara-perkara yang dilakukan. Tapi perkara itu bisa merusak. Bisa menghabis pahala puasa. Nah, artinya apa? Perkara tadi, jangan sampai kita lakukan. Jangan dilakukan. Harus dijauhi. Karena bisa merusak pahala puasa. Nah, disiapkan, disiapkan, baik-baik, baik-baik. Ya. Imam Al-Ghazari dalam kitab Ibiya'ul-Mudin menjelaskan. Ada lima perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya. Ada berapa perkara, bu? Ada lima. Ada lima. Nah, yang lima ini biasanya muncul dari hati. Dari apa, bu? Dari hati. Hati. Iya, hatinya itu nggak bisa dijaga terkena dia. Sehingga muncul lima perkara tadi. Apa saja, teh dan hari ini, lima perkara tadi? Yang pertama, Al-Ibatu atau Kibah. Ngomongin. Nah. Ngomongin. Nah, kamu? Ngomongin. Ngomongin. Udah. Hati-hati ya, nih, Bapak Ibu. Biasanya Ibu-Ibu, nih, ngomongin orang. Ya, siap. Iya. Anak mudanya juga sama. Gak malah. Karena gak terasa, bu? Kalau kita melakukan orang. Iya. Pulang dari masjid, Terawai. Soalnya itu, ya. Yang diomongin, akamu, imam Terawai. Yang diomongin, bro. Iya, iya. Bukannya yang diomongin, itu ibadah puasa. Amal kebaikan. Amal ibadah. Iya. Ini yang jadi omong, yang jadi bahan posis, imam Terawai. Ustaz, siap. Biasanya Ibu-Ibu, dia pulang dari masjid, ketemu besi. Besi. Ibu punya besi gak? Biasanya, jangan sekarang gak punya besi. Ketinggalan lah ya. Biasanya, disini mah gaul. Jumanya gaul oleh. Biasanya gini nih, Ibu-Ibu. Besi, besi, sini dulu gerak. Ada apa besi? Lainnya tanya, imam Tarawai besi ya. Iya. Buat kata, wadah. Ya Allah. Lainnya itu, akhi-akhi dari besi. Ya terima minyak. Oh Allah. Akhi-akhi. Udah ngapurat besi. Ya Allah. Ibu yang jadi besi ini malah langsung kerecokin nih. Iya besi, itu imam gak punya perasaan apa ya. Dari tadi kita pelasa sehari penuh. Iya, saya selamat. Biasanya, imam Tarawai besi ini bahawa. Jangankah kabungin imam Tarawai? Iya. Suami sendiri diomongin, Mak. Astagfirullahaladzim. Gimana suami sendiri diomongin? Kayak gimana? Besi, besi, sini dulu. Gimana? Saya bingung. Suami saya ga kasih uang buat sawit. Makannya asin cucut gitu ya. Atau nasi sama garam. Biasanya, saya besi. Astagfirullahaladzim. Jangan mulia, jangan lupa. Iya.